Indonesia adalah negara yang super unik di dunia kita dapat melihat keunikan tersebut dari sumber daya alam yang kaya raya adat istiadat yang beragam dan tingkah unik warga negaranya kira-kira keunikan apa saja yang dimiliki oleh negara Indonesia mari kita simak video berikut ini Indonesia memiliki ribuan pulau Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia pulau-pulau yang dimiliki oleh negara Indonesia yaitu sekitar 17.000 pulau terbentang dari Sabang hingga Merauke akan tetapi hanya sekitar 9.000 pulau saja yang dihuni setiap pulau dipisahkan oleh selat dan lautan yang luas sehingga selain terkenal sebagai negara kepulauan Indonesia juga terkenal sebagai negara maritim karena luas lautan lebih luas dibandingkan dengan luas daratan Indonesia berada di wilayah cincin api dunia masuk ke dalam kawasan cincin api dunia atau journey of fire membuat negara Indonesia mempunyai lebih dari 400 gunung berapi ada sekitar 130 gunung berapi yang tercatat sebagai gunung aktif di Indonesia hingga saat ini sebagian besar gunung api tersebut berada di sepanjang pulau Sumatera, pulau Jawa, pulau Bali, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua gunung beramau adalah salah satu contoh gunung aktif di Jawa Timur dan cukup aman untuk dikunjungi oleh para wisatawan tidak hanya dijadikan tempat wisata, pada umumnya daerah yang berada di kawasan cincin api memiliki tanah yang subur sehingga sangat cocok untuk dilakukan tanaman budidaya pertanian Indonesia paru-paru dunia Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas terutama di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua keberadaan hutan tersebut sangatlah penting untuk terus menjaga kualitas udara dan memproduksi oksigen secara global sehingga iklim global tetap stabil maka dari itu Indonesia juga dikenal sebagai paru-paru dunia karena memiliki hutan tropis yang luas sayangnya saat ini hutan di Indonesia terus menerus tergerus banyak hutan dibakar untuk membuka lahan industri pertanian, pertambangan, dan permukiman semoga hutan di Indonesia tidak semakin rusak ke depannya Indonesia memiliki keaneka ragaman hayati Indonesia memiliki sekitar 8.000 spesies tumbuhan dan 2.215 spesies hewan spesies hewan terdiri dari 515 mamalia 60 reptil 1.519 burung dan 121 kupu-kupu Indonesia juga memiliki beberapa satwa langka seperti harimau Sumatera badak bercula satu orang hutan dan masih banyak lagi selain itu Indonesia juga memiliki hewan endemik yang sangat terkenal yaitu komodo dan burung cenderawasi kekayaan alam Indonesia tidak hanya terdapat di daratan saja di lautan Indonesia juga memiliki jumlah terumbu karang yang cukup banyak yakni sekitar 65% dari seluruh jumlah terumbu karang yang ada di dunia Garis pantai terpanjang di dunia Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km dan merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan luas perairan laut mencapai 5,8 juta km persegi yang merupakan 71% dari keseluruhan wilayah Indonesia tentu saja garis pantai tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi Indonesia terutama di bidang kelautan, perikanan, pelayaran, dan perekonomian bahkan pariwisata Tambang emas terbesar selain dikenal sebagai negara yang kaya akan adat dan budaya Indonesia juga merupakan negara yang kaya akan mineral tambang khususnya emas Tambang di Indonesia merupakan salah satu penyumbang emas terbesar di dunia Saat ini sudah banyak tambang emas besar yang tersebar di Indonesia Tambang emas paling besar di Indonesia adalah tambang Grasberg yang ada di Papua Jumlah kandungan emas yang ada di tambang ini disebut persediaan emas terbesar di dunia Setiap harinya, Grasberg mampu memproduksi emas sebanyak 6.065 ton konsentrat Pemilik bunga terbesar dan terbau di dunia Indonesia memiliki bunga raksasa yang hanya ditemukan di Pulau Sumatera yaitu bunga Rafflesia Arnoldi Bunga Rafflesia ditemukan pertama kali pada tahun 1818 oleh dua pria Inggris yang bernama Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles di hutan tropis Sumatera Diperkirakan ada 33 spesies bunga rafflesia di seluruh dunia 14 diantaranya tumbuh di Indonesia yang mana 11 jenisnya tumbuh di Pulau Sumatera Melansir dari Library of Congress Bunga Rafflesia Arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia Bunga ini memiliki kisaran diameter 70 hingga 110 cm dengan berat mencapai 10 kg Rafflesia Arnoldi bisa ditemukan di ketinggian 35 hingga 60 meter di atas permukaan laut Uniknya, bunga rafflesia ini memiliki ciri khas tersendiri yaitu memiliki bau busuk yang sangat menyengat tidak memiliki batang, akar dan daun serta tidak memiliki klorofil Memiliki tempat wisata yang masuk daftar situs warisan dunia Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki banyak tempat wisata situs warisan dunia Situs warisan dunia ini merupakan tempat yang menyimpan jejak budaya, sejarah, dan alam yang harus dilindungi dan dijaga kelestarianya Indonesia menyumbangkan sebanyak 14 buah dengan rincian 4 warisan alam, 4 cagar budaya, dan 6 karya budaya tak benda Empat warisan alam dunia yang terdapat di Indonesia yaitu Taman Nasional Ujung Kolon di Provinsi Banten Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur Taman Nasional Lorenz di Papua dan warisan hutan hujan tropis di Sumatera seperti Taman Nasional Gunung Lauser Aceh Taman Nasional Kerinci Jambi dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Sedangkan warisan budaya yang dimiliki Indonesia yaitu Candi Prambanan, Candi Barobudur, Situs Sangiran, dan Lanskap Budaya Bali Warisan budaya tak benda yang dimiliki Indonesia yaitu Keris, Angklung, Batik, Taris Saman, Noken, dan Pinisi Beragam Suku Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa Lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010 Suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah yang mencapai 41% dari total populasi Sedangkan jumlah bahasa daerah yang digunakan di Indonesia adalah 718 bahasa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke Agama resmi yang dianut oleh masyarakat Indonesia ada 6 yaitu agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu Tapi uniknya, meskipun beragam suku bangsa, bahasa, dan agama tetapi persatuan dan kesatuan masih dipegang erat oleh masyarakat Indonesia Sesuai dengan semboyan negara Indonesia yaitu Binika Tunggal Ika Berbeda-beda tetapi tetap satu jua Dikenal dengan Gotong Royong Bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi semangat Gotong Royong Semangat Indonesia berkaitan dengan Gotong Royong sudah menjadi barang langka terutama di kota-kota besar Gotong Royong adalah sifat yang dimiliki manusia Indonesia Bahkan, Muhammad Nasren, salah seorang pelopor kajian filsafat Indonesia menyatakan bahwa Gotong Royong merupakan salah satu dasar filsafat Indonesia Wah, semoga saja budaya Gotong Royong di perkampungan dan pedesan tetap lestari ya Nah, itulah beberapa keunikan yang dimiliki oleh Indonesia Sebenarnya, masih banyak keunikan-keunikan yang lainnya loh Keunikan yang dimiliki oleh Indonesia ini tentu saja membawa kerinduan tersendiri ketika harus pergi jauh dari Indonesia So, indah bukan hidup di tengah keunikan Indonesia? Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya